Jadi kronologi singkat kejadian menurun pengakuan yang bersangkutan, terduga pelaku Jadi pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 web di SPV BU2 Wonosari, Gunung Kidul telah ditemukan bungkus plastik berwarna hitam yang sudah dikerebut kerumuni lalat Setelah itu bungkusan tersebut dibuka berisi kain seberai bermotif hijau kuning pink dengan percak darah satu bungkus obat Siang hari ini akan kita rilis terkait ya rekan-rekan kemarin bertanya-tanya terkait permasalahan abosi ya siang hari ini akan saya rilis dimana perkara ini dasarnya LP model A nomor 03 bulan 2 Remawi tahun 2020 garis miring res Gunung Kidul garis miring sekolosari tanggal 1 Februari 2020 kejadiannya yang mana THP di SPVU di rumah Duat, Wonosari, Gunung Kidul awal mulanya ditemukan sebuah plastik berwarna hitam yang berisikan kain seprek bermotif hijau terus kuning pink dengan bocak darah dan satu bungkus obat bermerek sitotek dalam kondisi sudah habis dipakai informasi yang diperoleh di TKP dari dari Bores Gunung Kidul beserta Bosek Wonosari merasakan di ITK diungkaplah bahwa terduga pelaku itu bernama AS berjenis kelamin perempuan umur 23 tahun beragama Islam swasta pekerjaan swasta alamat Dusun Sidorejo Kecapatan Tepus, Gunung Kidul jadi kronologi singkat kejadian menurut pengakuan yang bersangkutan dan juga pelaku jadi pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 di SPV PU2 Wonosari, Gunung Kidul telah ditemukan bungkus plastik berwarna hitam yang sudah dikerebut kerumuni lalat setelah itu bungkusan tersebut dibuka berisi kain seprek bermotif hijau kuning pink dengan percak darah satu bungkus obat dan satu bungkus obat bermerek sitotek dalam kondisi kosong karena barang tersebut mencerigakan dari karyawan SPVU mengecek dan melaporkan kompul sewo nosari berdasarkan hasil didik didik diperoleh informasi bahwa sempat terduga pelaku dan rekannya mendekat ke SPVU rencana mengambil karena berdasarkan keterangan pelaku dari hasil intronasi jadi kejadian di Jogja tempatnya di Gejayan dia berlaku jadi di kontraannya mengalahkan melakukan aborsi setelah itu kain dan segala sesuatu yang ada di kontraannya dibawa pulang untuk diamankan namun karena sempat singgah di SPVU 2 untuk mengisi duit bensin kendaraan dan mengambil ATM di SPVU sehingga barang yang rencana mau di amatkan tiba-tiba terlupa sampai kesorehan harianya baru ingat baru yang persangkutan beserta satu rekan lain rekannya menuju ke SPVU karena terlihat sudah rame yang persangkutan dan rekannya membalikkan nang lari ke tebus dan melaporkan diri ke poset tebus jadi yang persangkutan melaporkan diri ke poset tebus bahwa barang yang terbuka di SPVU 2 yang berbukus plastik warna hitam merupakan barang miliknya jadi Polresco menggidul dan poset wanosari mencari kedua pelaku koordinasi dengan poset tebus karena pada saat lapor diri dari poset tebus diizinkan pulang ke rumahnya setelah koordinasi dari poset tebus akhirnya kita meluncur ke rumahnya untuk mengamankan pelaku pelaku mengukurkan kandungannya sendiri dengan meminum obat citotek ya obat citotek inilah obat yang digunakan untuk mencegah buka lambung kalau dari keterangan dokter citotek juga digunakan untuk mengakhiri kehamilan atau bursi citotek merupakan obat keras sehingga penggunaannya harus di bawah pengawasan ketat oleh dokter obat ini juga tidak di berjual belikan secara bebas dari pengakuan pelaku obat diperoleh dengan membeli secara online sementara pembeli secara online masih ditelusuri masih kami kembangkan belum bisa mengarah karena istilahnya terputus setelah beli ikonnya hilang jadi masih kami didik secara maksimal terus untuk BB yang dapat disita satu kain spray motif hijau pink dengan loncat darah satu strip obat citotek kondisi kosong kosong obat citotek kondisi kosong terus satu lembar kartu obat rumah sakit s rs kia sadewa atas nama s satu lembar foto asil usg satu buah kantong plastik warna hitam satu buah kantong plastik warna hijau satu buah kantong plastik warna putih satu buah plastik pembaluk satu buah permen blaster warna ungu satu bungkus obat spasminal terus satu buah HP merah opo tipe A7 warna hijau BB yang disita dan masih dipergunakan dalam proses penyidikan satu buah botol vaku timer yang berisikan darah satu buah botol mikrotub yang berisikan darah bucal sweat atas napa sodara sodari AS bucal sweat atas napa sodara SA tulang iga bayi tulang paha bayi jaringan ari-ari atas kejadian ataupun perangkara ini jadi pelaku diancang hukuman ya sesuai dengan kita akan pasal 194 utang-utang RI no.36 tahun 2009 tentang kesehatan dan dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun penjara dan denda paling banyak 1 miliar